Raja Pedang, Jilip 28 Di masa itu, perjuangan rakyat yang berupa pemberontakan-pemberontakan di sana-sini terhadap pemerintah penjajah makin lama semakin berkembang luas Pemerintah Goan yang didirikan oleh bangsa Mongol mulai goyah kedudukannya Hampir di seluruh daerah pedalaman selalu terjadi perang gerilia yang dilakukan para petani di bawah pimpinan orang-orang gagah Pemberontakan-pemberontakan ini bagaikan api yang makin lama semakin besar, makin lama makin menjalar ke dekat kota Raja Oleh karena ini maka keluarga kerajaan Goan berkhawatir sekali dan tak dapat enak makan nyanyap tidur Penjagaan di sekitar wilayah kota Raja diperketat, met-met pun disebar di seluruh kota dan desa Orang-orang dengan kepandayan tinggi yang dapat ditarik ke pihak pemerintah Mongol dengan pancingan harta benda dan kedudukan tinggi Dikumpulkan di kota Raja sebagai pelindung keselamatan keluarga kerajaan Goan Sunyi malam itu di sebuah tusun yang letaknya di pinggiran kota Raja sebelah selatan Malam belum larut benar, belum pukul 9 Akan tetapi keadaan sudah amat sunyi dan ketegangan seperti biasanya menyelubungi semua tempat yang berada dekat kota Raja Hal ini tidak mengherankan karena sejak terjadinya pemberontakan-pemberontakan di sekitar kota Raja selalu terjadi hal-hal yang hebat Seakan-akan terjadi pertentangan antara petugas-petugas keamanan dan para pejuang yang keduanya secara rahasia melakukan tugasnya masing-masing Semacam perang rahasia antara para metu-meta pemerintah kontra para metu-meta pejuang Para pejuang yang berahasia itu sangat gagah berani dan entah sudah berapa banyaknya pembesar Mongol dan perwira yang tahu-tahu telah kedapatan mati di dalam kamar masing-masing Akan tetapi tidak sedikit pula metu-meta pejuang itu tertangkap dan diseret ke depan pengadilan yang cepat memutuskan hukuman mati bagi mereka ini Dua bayangan manusia berkelebat cepat sekali di dalam kegelapan malam itu Dengan ginkang yang tinggi kedua orang ini berlompatan menuju ke sebuah rumah yang tua dan buruk, tapi cukup besar Kiranya rumah ini adalah sebuah rumah penginapan merangkap warung nasi yang sederhana Sebagai tempat menginap para saudagar dan pelancong yang hendak memasuki kota Raja Dua bayangan itu memasuki rumah dengan jalan aneh, yaitu melalui belakang dengan melompati pagar tembok Di luar sebuah jendela mereka berhenti dan mengetuk jendela itu perlahan tiga kali Dari dalam ada jawaban ketukan dua kali lalu jendela terbuka Dua orang itu sekali melompat sudah melayang masuk Kamar itu cukup luas Di dalamnya sudah duduk tiga orang, yaitu seorang berpakaian tentara berusia 40 tahun Seorang laki-laki pengemis yang berpakaian jembel bertubuh kurus dan pucat berusia kurang lebih 50 tahun Dan yang seorang adalah seorang nenek tua bongkok berambut putih Ada pun dua orang yang baru datang ini ternyata adalah dua orang kakek berpakaian seperti petani bercaping topi tani lebar Yang hebat adalah barang yang dibawa oleh dua orang itu Ternyata sekarang di bawah penerangan lampu bahwa dua orang kakek petani ini masing-masing menjambak rambut sebuah kepala manusia Begitu masuk, keduanya tertawa dan melemparkan dua buah kepala orang di atas meja Tiga orang itu segera bangkit dan memandang penuh perhatian ke arah dua buah kepala itu Mereka mengenal dua buah kepala itu sebagai kepala dua orang perwira pemerintah Mongol yang berkuasa di kota tak jauh dari situ Segera nenek itu bangkit dan menyambar dua buah kepala tadi, dimasukkan ke dalam keranjang Lalu dia berkata, lebih dahulu kusinkirkan kepala anjing ini Setelah berkata demikian dia menyelingap ke belakang dan menghilang Tentara dan pengemis itu menjurah kepada dua orang petani yang baru datang Tentulah Jui, saudara berdua, ini dua saudara Fang dari Hunlem, bukan bertanya pengemis itu Dua orang kakek petani itu menjurah dan yang tertua menjawab Benar, si Ote adalah Fang Hai dan ini adikku Fang Tui Karena tergesa-gesa, kami tak dapat memilih tanda pengenal yang lebih berharga, harap maafkan Nenek yang tadi pergi ke belakang membawa dua buah kepala, kini sudah datang kembali sambil mengomel Kepala perwira atau kepala pembesar sama saja, dapat mengurangi jumlah musuh cukup baik Sayangnya Jui terlampau sembrono Jui adalah tokoh-tokoh terkenal di Hunlem, mengapa datang ke sini tanpa menyamar? Fang Hai tersenyum memandang nenek itu, lalu berkata, aku sudah lama mendengar bahwa orang kepercayaan si Ing Hyong, pendekar keempat, adalah seorang wanita muda yang gagah dan lihai Kau menyamar sebagai nenek, itu bagus sekali, akan tetapi bagaimana seorang nenek dapat memiliki sepasang metu sejeli ini? Nenek itu kelihatan terkejut Ah, Fang Lohia benar-benar bermata tajam sekali Apakah penyamaranku masih kurang sempurna suara nenek itu yang tadi parau dan gemetar bagaikan suara orang tua, sekarang berubah menjadi nyaring dan seperti suara wanita muda? Fang Hai tertawa Ah, tidak, sama sekali tidak, Nona Hanya aku mau menyatakan bahwa jika menyamar malah lebih berbahaya dan mencurigakan karena tidak sewajarnya Bentuk dan suara dapat disamar, akan tetapi bagaimana dengan warna dan sinar mata Sudahlah, andai kata anjing-anjing bongol itu mengetahui kedatangan kami, apa sih yang kami takuti? Paling-paling kalau tidak bisa membasmi mereka, kita yang akan kehilangan nyawa Bukankah sudah lama kita menyerahkan nyawa kita yang tak berharga ini kepada tanah air dan bangsa? Hahaha Tentara itu yang sejak tadi diam saja sekarang mencela, ucapan Fang Tuwako tak dapat ku terima Memang bagi seorang pejuang, mati hidupnya sudah tak berarti lagi asal demi perjuangan Akan tetapi Fang Tuwako harus ingat bahwa tugas kita dalam perjuangan ini agak berbeda dengan tugas pejuang yang bertempur melawan musuh Kalau kita sedang bertugas di bidang itu, tentu saja aku yang bodoh takkan ragu-ragu buat mempertaruhkan nyawa Akan tetapi dalam kedudukan kita sekarang yang bertugas sebagai matemata, mengumpulkan keterangan dan dalam hal ini, mengabdi kepada si Nghyong Tentu saja segala hal harus kita lakukan secara rahasia agar supaya gerakan kita ini jangan sampai terbongkar Seorang saja tertangkap maka bisa membahayakan seluruh anggota gerakan Bukankah celaka kalau begini? Fang Hai dan Fang Tuwi memandang tajam kepada tentara Mongol itu, lalu Fang Tuwi menjura Betul sekali ucapan ini, katanya kagum Fang Hai tiba-tiba berkata, Saudara, maafkan aku Dan tahu-tahu dia telah mengirim serangan, tiga pukulan bertugbi menyerang leher, dada dan perut orang berpakaian tentara Mongol itu Orang itu kaget juga karena dia maklum betapa lihainya petani tua ini Akan tetapi secepat kilat kedua tangannya diputar dalam lingkaran untuk menangkis Malah dia segera dapat mencengkeram pergelangan tangan kanan Fang Hai sambil berseru Fang Tuwako harap jangan menin Fang Sai menarik tangannya sambil tertawa bergelak Aha! Kiranya Bo Weng Hiong yang menyamar sebagai tentara Aduh, penyamaranmu benar-benar hebat, tentu dapat mengelab dowi musuh Orang itu pun tertawa Memang dia adalah Bo Weng Jago Binam yang berjuluk Kang Jiu, tangan baja Kiranya tadi Fang Hai sengaja menyerangnya untuk memancing agar ilmunya Kang Jiu Chiang, tangan cakar baja, tadi dikeluarkan Segera Fang Hai bisa mengenal siapa sebetulnya teman seperjuangan yang menyamar sebagai tentara musuh ini Bagus, Fang Tuwako memang cerdik, kata Bo Weng sambil tertawa Tapi Fang Tuwako tentu belum mengenal dia ini Ia menuding kepada pengemis tadi Biarlah ku perkenalkan dia kepada Jiwi Fang Tuwako Dia ini adalah si Lim Aha! Bukankah Lim Seng yang berjuluk Kim Ong Sai, Singa Bulu Emas, dan Kwe Ibon kata Fang Tuwi Pengemis itu berdiri dan menjura Jiwi Fang Neng Hiong benar-benar bermata tajam Nona yang menyamar sebagai seorang nenek itu berkata Maaf, aku sendiri tidak boleh memperkenalkan diri Tidak tahu ada urusan penting apakah yang hendak Jiwi sampaikan kepada Sing Hiong? Hem, urusan ini penting sekali Kami harus berjumpa sendiri dengan si Yang Hiong, kata Fang Hai Nenek itu mengerutkan kening, lalu menjeleng kepalanya Fang Lopek apakah tidak pernah mendengar dari teman-teman bahwa adalah hal yang amat tidak mungkin orang menemui Sing Hiong? Sing Hiong, seperti juga Sem Hiong, pendekar ketiga, adalah tokoh-tokoh rahasia yang tak boleh bertemu teman seperjuangan di kota raja ini Karena hal itu sangat berbahaya Sekali saja musluh membongkar rahasia pribadi Sem Hiong dan Sing Hiong Akan rusak dibina salah semua usaha kita yang berjuang di bawah tanah di kota raja ini Segala kepentingan harap Lopek beritahukan aku saja karena akulah satu-satunya orang yang dapat menghubungi Sing Hiong Fang Sai menghela nafas Aku sudah mendengar akan hal itu, tapi ini adalah urusan yang amat penting, lah tanpa keragu-ragu Melihat keraguan ini, Kang Ji Wubohin yang berpakaian tentara Mongol itu berkata, nada suaranya tegas, siapapun juga jangan harap dapat bertemu dengan Sing Hiong Malah aku sendiri pun belum pernah bertemu dengannya, apalagi melihatnya atau mengenal siapa dia Kalau ada urusan yang menyangkut kepentingan perjuangan, lekas Ji Witwako memberitahu kepada nyolnya Liong ini Kalau berkeras hendak menemui si Ing Hiong, lebih baik berita itu kalian bawa pergi lagi saja Biarpun kata-katanya keras, akan tetapi lucu juga nenek yang nyata-nyata adalah penyamaran seorang nona muda ini disebut sebagai nyonya Liong Fang Kai menjadi merah mukanya Maaf kalau tadi aku ragu-ragu Sesungguhnya ada banyak hal yang akan ku sampaikan Pertama-tama adalah mengenai pertemuan antara Hoa San Pai dan Kun Lun Pai di puncak Hoa San Kami berdua menghadiri pertemuan itu dan Nyonya Liong tersenyum, aneh kalau tersenyum karena seorang nenek setua itu giginya putih berjajar rapi Fang Lopek tidak perlu menceritakan hal ini Ketahuilah bahwa si Ing Hiong sendiri juga hadir dalam pertemuan itu Kedua orang saudara Fang ini tertegun dan saling pandang Mereka adalah dua orang petani yang ketika dalam pertemuan itu mendapat tempat sebagai tamu kehormatan Akan tetapi tidak melihat adanya orang yang patut menjadi si Ing Hiong Pemimpin keempat dari pasukan Matu Matu di kota Raja Mungkin dia ya bersembunyi di antara rombongan para tamu yang tidak penting sehingga sukar dikenal Pikir mereka Ahaha, kalau begitu hal itu tak perlu kami kemukakan lagi Kata Fang Kai Sekarang soal kedua Aku ingin memberitahukan mengenai kedudukan teman-teman seperjuangan kita Saudara-saudara kita Suso Wee Beserta Tan Ye Uliang sekarang telah mendapat kemajuan dan memperluas gerakan pemberontakan di sepanjang sungai Wong Ho Tio Si Chen sudah menyeberang sungai Hui dan pasukan saudara Tan Hok sudah mendekati kota Raja dari pergerakannya di sepanjang sungai Yang Che Akan tetapi, aku mendapat berita bahwa gerakan Bek Lian Pai di sebelah barat kota Raja mendapat pukulan hebat dari bala tentara musuh Dan membutuhkan bantuan segera Nyonya Leung mengangguk-angguk Kami sudah mengetahui sebagian besar beritamu Gerakan Bek Lian Pai di sebelah barat kota Raja memang sengaja dijadikan umpan agar musuh mengerahkan banyak tenaga ke sebelah sana Nanti kalau sudah tiba saatnya, pasukan-pasukan kita dari selatan dan timur akan menyerbu Fang Hai kagum sekali Ahaha, sama sekali tidak pernah ku sangka bahwa kalian dapat bekerja sesempurna itu Benar-benar mengembirakan sekali Akhirnya, harap kau dapat sampaikan kepada Sing Hyong bahwa kedatangan kami berdua ini selain menyampaikan berita dan menerima tugas baru Juga bahwa kami mengambil keputusan untuk mencari tahu tempat tinggal Kue E Sin Murid Kun Lun Pai yang menyeleweng itu Harap saudara-saudara memberi tahu di mana kami dapat menemukannya Kami percaya bahwa Semwi, saudara bertiga, sudah pasti akan dapat memberi petunjuk Nyonya Leong tersenyum sambil memandang tajam Tentu saja kami tahu di mana murid Kun Lun Pai itu yang sekarang sudah menjadi pembantu pemerintah dan bekerja sama dengan orang-orang Golian Kau Akan tetapi, pada saat seperti sekarang ini, di mana tenaga semua rakyat dibutuhkan untuk perjuangan menghalau penjajah Bagaimana Jiwi masih ada kesempatan untuk mencampuri segala macam urusan pribadi? Keliru, keliru pendapat seperti itu Fang Tui yang sejak tadi membiarkan kakaknya bicara mewakili mereka berdua Sekarang berkata dengan sungguh-sungguh Hoa San Pai dan Kun Lun Pai bertengkar terus sampai-sampai tidak ada waktu membantu kita Semua ini gara-gara si Kue E Sin seorang Kami berdua berpendapat bahwa apabila kami dapat menangkap Kue E Sin, mati atau hidup dan membawanya ke Hoa San Tentu pihak Hoa San maupun pihak Kun Lun akan menghabisi permusuhan mereka dan apabila dua golongan itu sudah berdamai lalu suka membantu kita Bukankah pekerjaan ini juga merupakan pekerjaan yang amat berguna bagi perjuangan? Nyonya Leong mengangguk-angguk, sedangkan kedua orang temannya juga menyatakan kebenaran ucapan Fang Tui Jadi Jiwi berkeras hendak menangkap Kue E Sin terlebih dulu Ketika dua orang kakek petani itu mengangguk, Nyonya Leong lalu berkata, baiklah kalau begitu Tempat tinggal Kue E Sin adalah di gedung kelima sebelah barat perempatan jembatan naga Rumah yang diatasnya ada hiasan ukiran naga Harap Jiwi berhati-hati karena selalu dia bersama dengan ketuan kolian kau yang berkepandaian tinggi Jiwi kerjakan dulu maksud hati Jiwi, setelah itu baru kita mengadakan pertemuan lagi Tiga hari kemudian pada waktu seperti ini dan bertempat di sini pula Dan pada waktu itulah saya akan menyampaikan tugas-tugas baru bagi Jiwi Nah, selamat berpisah Mereka lalu berpisah dan keluar dari rumah secara diam-diam Hanya Nyonya Leong dan Keg Jiubowin yang berpakaian tentara itu keluar secara biasa saja Dari pintu depan tanpa ada yang menaruh curiga Ketika dua orang saudara Fang itu melompat ke dalam gelap keluar dari tembok yang mengelilingi rumah Mereka melihat bayangan berkelebat di dekat mereka Mereka kaget, akan tetapi bayangan itu berbisik Selamat sampai bertemu kembali, Jiwi Fang Waku Ternyata bayangan itu adalah si pengemis tadi Yaitu Kim Mou Sai Lim Seng yang cepat meloncat ke kiri dan menghilang di dalam gelap Dua orang saudara Fang itu merasa sangat kagum karena ginkang dari orang Si Lim itu ternyata hebat juga Lima orang rahasia yang berkumpul dan mengadakan pertemuan rahasia di malam hari itu Sama sekali tidak tahu bahwa semenjak tadi gerak-gerik mereka telah dientai oleh Beng San Pemuda ini Dalam usahanya untuk mencari Kwe Sin Telah pula sampai di Kota Raja dan kebetulan sekali bermalam di rumah penginapan sederhana itu Malam tadi secara kebetulan dia yang berada di kamarnya mendengar desirangin yang hanya terdengar oleh seorang yang memiliki iwakang setinggi dia Dia terkejut dan tahu bahwa ada orang mempergunakan ilmu ginkang bergerak di luar rumah Maka cepat dia keluar dari kamarnya secara diam-diam dan melihat ada dua bayangan berkelebat Yaitu bayangan kedua orang saudara Fang Demikianlah secara diam-diam dia mengintai dan mendengar segala percakapan yang dilakukan oleh lima orang itu Hatinya kagum bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa lima orang itu adalah pejuang-pejuang Orang-orang gagah seperti Tan Hock yang rela mengorbankan nyawanya demi perjuangan bangsa untuk menghalau penjajah Akan tetapi, lebih girang lagi hatinya karena tanpa sengaja dia mendapat petunjuk di mana dia bisa mencari Kwee Sin Malam berikutnya Beng San sudah mengikuti lagi perjalanan dua orang saudara Fang yang menuju ke rumah gedung Kwee Sin Seperti yang telah ditunjuk oleh Nyonya Liong pada kemarin malam lah mengenal dua orang ini sebagai tamu terhormat di Hoasan Pai Maka diam-diam dia tidak mau mengganggu mereka Betapapun juga, mengajak Kwee Sin datang ke Hoasan Pai adalah tugasku, pikirnya Aku yang sudah berjanji dan akulah yang harus memenuhi janji itu Dengan ginkang mereka yang sudah tinggi, dua orang saudara Fang itu dapat memasuki halaman rumah gedung itu dengan mudah Mereka melompati panar tembok dan merasa girang karena ternyata rumah gedung ini tidak ada yang menjaga Dilain saat mereka sudah mengintai ke sebuah kamar di mana duduk seorang laki-laki yang tampan dan gagah Berusia 30 tahun lebih Wajah yang tampan itu angker dan agung, sedang menulis sesuatu di atas meja Tak jauh dari situ duduk pula seorang perempuan cantik berpakaian mewah Memandang kepada lelaki itu sambil tersenyum dan mengebut-ngebut tubuhnya dengan sebuah kipas Laki-laki itu bukan lain adalah Pek Jiukwee Sin Orang termuda dari Kunlun Semhengte, jago muda Kunlun Pai yang telah mengakibatkan keributan antara Hoasan dan Kunlun Adapun perempuan cantik yang pesolek dan bersikap genik itu bukan lain adalah Ngo Lian Kau Chu Ketua Ngo Lian Kau, yang berjuluk Kim Tau Tian Li, Dewi Kepala Mas Dan yang oleh Kue E. Sin dikenal dengan nama Cho A. Kim Li Gadis yang sudah merayu dan merobohkan hatinya Sin Ko, Kanda Sin, Kim Tau Tian Li berkata dengan suara merdu Malam ini kau harus menemani aku Di rumah Hamatsungi, jangan kau sibuk dengan pekerjaanmu Tak usah kau membanting tulang, para pembesar sampai Hang Siang, Kaisar, sendiri cukup maklum betapa besarnya jasamu kepada pemerintah Aku banyak pekerjaan, Limoy, Adik Li Biarlah besok siang kalau aku pulang dari kantor, aku akan mengunjungi rumahmu Kau adalah seorang ketua perkumpulan besar seperti Ngo Lian Kau Bagaimana bisa kesepian Kue E. Sin tertawa dan menunda tulisannya Biarpun ada seribu orang teman Mana bisa dibandingkan dengan kaseorang Cho A. Kim Li berkata genit lalu menarik bangkunya mendekat Pintu kamar diketok dari luar Cepat-cepat Kim Tau Tian Li menjauhkan bangkunya lagi Ketika pelayan masuk, Kue E. Sin sudah bersikap kering seperti tadi Kue E. Chiang Kun, di luar ada Lisho Chia, Nonali, yang memohon menghadap Chiang Kun Panglima, pelayan itu memberi laporan dengan sikap hormat dan tanpa mengangkat muka Baik, minta Nonali masuk ke ruangan ini Jawab Kue E. Sin Pelayan itu memberi hormat dan mengundurkan diri keluar dari ruangan Huh, Sin Ko, awas kau kalau di belakangku kau berani main gila dengan nona muda itu Tiba-tiba Kim Tau Tian Li berkata lirih, matanya bersinar penuh cemburu Kue E. Sin tersenyum pahit Kim Li mau apa-apaan cemburu ini? Kau tahu aku bukan, bukan matuk keranjang dan kau tahu pula bahwa Lisho Chia adalah orang yang mendapat kepercayaan semua Panglima di Kota Raja Juga lihat ilmu selatnya Pertemuanku dengan dia tentu hanya berhubungan dengan pekerjaan Mengapa kau malah menyangka yang bukan-bukan? Dia datang, kau pun di sini Boleh kau saksikan sendiri apa yang hendak dia sampaikan kepadaku? Huh, biar dialiai, siapa takut padanya? Dan siapa sudi bertemu dengannya? Melihat mukanya yang muda, jangan-jangan timbul seleraku untuk mencakar mukanya Aku akan bersembunyi di belakang pintu Awas kau, sekali saja kau dan dia men gila, kalian akan kubunuh Dengan gerakan cepat sekali tubuhnya berkelebat dan menghilang di balik pintu samping Kue E. Sin menarik napas lega Wajahnya nampak girang dan tersenyum pada saat pintu depan terbuka dan seorang nona berpakaian kuning berjalan masuk Nona Li, kau membawa kabar penting Apakah Kue E. Sin menyambut kedatangan nona ini dengan suara nyaring gembira? Apakah kali ini kau diutus oleh pangeran sou? Ataukah Tan Chiang Kun yang mengutusmu nona berpakaian kuning itu sangat dikenal di kalangan atas kota raja? Dia bernama Li Giok, puteri dari seorang bangsawan di kota raja Usianya baru 19 tahun Wajahnya yang cantik itu nampak muram dan seperti diliputi kesedihan Matanya tajam dan gagang pedang menonjol di pinggangnya Biarpun ia masih muda, namun ia sudah terkenal sebagai seorang yang amat berjasa dalam menindas kaum pemberontak berkat ilmu silatnya yang tinggi dan otaknya yang cemerlang Menghadapi pertanyaan Kue E. Sin, nona itu menghela nafas, memandang kepada Kue E. Sin dengan matanya yang tajam Lalu katanya perlahan, Kue E. Chiang Kun, kalau memang Kim Tau Tian Li sudah berada di sini, mengapa ia malah bersembunyi dan mengintai? Ku harap Chiang Kun suka mempersilahkan dia keluar karena kedatangan ku ini toh bukan hendak mengadakan pertemuan yang bukan-bukan Tentu saja Kim Tau Tian Li merasa kaget sekali Akan tetapi dia pun seorang wanita yang cerdik Dengan tenang ia muncul dari balik pintu dan tertawa Hebat benar kecerdikan nona Woli Tadi memang saudara Kue E. dan aku sengaja hendak menguji kecerdikanmu yang sudah lama aku dengar dibicarakan orang Kiranya benar-benar kau cerdik Hanya aku yang tolol, tidak ingat bahwa kepergianku dari sini meninggalkan ganda harum Eh HM, benar lihai Diam-diam nona itu, Li Giok terkejut juga lah dipuji cerdik Namun ketuan kelihan kau itu dengan sendirinya telah pula membuktikan bahwa otaknya juga tidak kalah cerdiknya Memang tepat sekali kata-katanya tadi Dia dapat mengetahui bahwa Kim Tau Tian Li baru saja meninggalkan ruangan itu Karena tercium olehnya ganda harum seperti yang biasa ia cium Kalau ia bertemu dengan ketuan kelihan kau itu Setiap wanita sudah tentu memiliki kesukaan masing-masing Tentang wangi-wangian yang dipakainya dan wangi-wangian yang dipakai oleh Kim Tau Tian Li Mempunyai aroma yang khas Kuei Chiang Kun, kedatanganku tak lain hanya untuk menyampaikan peringatan padamu Ada berita sampai kepadaku bahwa pada waktu ini di kota raja datang dua orang saudara Fang dari Hun Lam Yang sengaja mencari Kuei Chiang Kun dan hendak memaksa supaya Kuei Chiang Kun mati atau hidup Agar ikut mereka pergi ke Hoasan Berubah wajah Kuei Sin mendengar berita ini Nona, apakah kau maksudkan Fang Hai dan Fang Tui sepasang naga dari Hun Lam? Katanya setengah berbisik Nona itu mengangguk Wajahnya tampak makin murung Kemudian ia membalikan tubuh dan berkata Tugasku sudah selesai, Chiang Kun Aku tak dapat lama-lama di sini Khawatir kalau-kalau membuat orang lain mendongkol saja Tanpa melirik kepada Kim Tau Tian Li yang disindirnya itu Nona ini segera keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan dan cepat sekali Hai hai hai, baru mendengar ada dua orang tua bangka dari Hun Lam datang saja Kau sudah kelihatan gelisah, kata Kim Tau Tian Li Li moi, jangan kau anggap ringan dua orang kakek itu Nama besar Fang Heng Tui, kakak beradik Fang, dari Hun Lam sudah lama aku dengar Aku memang tidak takut, hanya sebab-sebab mengapa mereka hendak menangkapku inilah yang menggelisahkan hati Sinko, mengapa kau begini bodoh? Mudah sekali diduga Mereka tentunya bergabung dengan para pemberontak maka hendak memusuhimu Atau mungkin sekali mereka itu disuruh oleh perempuan silim yang tak tahu malu itu untuk Li moi, kau berjanji tidak akan menyebut-nyebut namanya Tiba-tiba Kuei Eisin berkata, jidatnya berkeru tak senang Hai hai hai, sudahlah Hanya dua ekor anjing tua dari Hun Lam itu untuk apa diributkan? Biar saja mereka datang, masih ada aku di sini Mereka bisa berbuat apa terhadap dirimu? Fang Hai dan Fang Tui adalah dua orang kakek ternama di Hun Lam Mendengar mereka dimaki anjing-anjing tua oleh wanita itu Tentu saja mereka tidak dapat menahan kemarahan mereka lagi Serentak mereka meloncat dan menerobos masuk ke dalam ruangan itu Kuei Eisin, kami dua saudara Fang dari Hun Lam datang ke sini untuk menjemput kau kehoasan Dan kata Fang Hai sambil melirik penuh kemarahan ke arah Kim Tau Tian Dan Li yang sudah berdiri dengan alis berkerut marah Kuei Eisin juga berdiri dan menjawab, Jiwi Fang Nghyong Dengan maksud apakah Jiwi hendak mengajak si Yau te pergi ke sana? Murid Kun Lun Pai yang murtad Kau yang telah menjadi biang kela di permusuhan antara Hoa San Pai dan Kun Lun Pai Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu terhadap Hoa San Pai Kata Fang Tui tak sabar lagi Kuei Eisin menghela nafas Jiwi Fang Nghyong, urusan itu adalah urusan pribadiku Harap Jiwi sebagai orang luar jangan mencampurinya Mengingat Jiwi adalah tokoh-tokoh terkemuka dari Hun Lam Maka si Yau te persilahkan Jiwi pergi dengan baik-baik Setan, siapa takut kepadamu? Kami sudah bersumpah untuk membawamu ke Hoa San, hidup atau mati Tui T, adik Tui, kau tangkap dia, biar aku menjaga siluman ini Fang Tui maju dan menubruk Kuei Eisin dengan ilmu Kim Najil Hoa At Kedua lengannya bergerak-gerak, yang kanan mencengkeram ke arah pundak kiri Sedangkan tangan kirinya menotok jalan darah di leher Terpaksa Kuei Eisin cepat menggeser kaki ke belakang dan memutar lengan untuk menangkis Tentu saja jago muda Kun Lun Pai ini tidak mau begitu saja membiarkan dirinya ditangkap Sambil mengeluarkan suara ketawa mengecek Kim Ton Tian Li menggerakkan kedua tangannya dan tangan kanannya sudah memegang sebuah golok tipis kecil yang sangat indah bentuk dan gagangnya Sedangkan tangan kirinya sudah meloloskan sehelai sapu tangan merah yang panjang Fang Hai maklum bahwa menghadapi wanita ketuan Kelian Pai ini tak perlu dia berlaku sungkan lagi Maka sekali dah menggereng, dia telah melakukan serangan dengan pedang di tangan Melihat sinar pedang yang menyambarnya dari tiga jurusan, diam-diam Kim Tau Tian Li kaget juga dan maklum bahwa ilmu pedang lawannya ini sama sekali tak boleh dipandang ringan Cepat dia menangkis dengan gojoknya Teraa angga Fang Hai lantas terdorong mundur satu langkah, sedangkan Kim Tau Tian Li merasa tangannya tergetar Bukan main herannya Fang Hai Seorang wanita yang bertubuh lemah gemulai dan halus itu kenapa bisa memiliki tenaga yang keng demikian besarnya Dia sendiri adalah seorang ahli tenaga yang, eh, siapa kira sekarang dia menghadapi seorang wanita yang lebih besar tenaganya lah berlaku hati-hati dan mengerahkan seluruh ilmu kepandainya untuk mendersak Ilmu pedang dari dua orang saudara Fang itu adalah ilmu pedang keturunan warisan nenek moyang mereka Memang asalnya satu sumber dengan ilmu pedang Hoa San Pai, hanya sudah banyak perubahan Oleh karena itulah maka dalam hal urusan Hoa San Pai, dua orang kakek ini tidak mau melupakan sumbernya dan ingin membantu Hoa San Pai Seperti juga ilmu pedang Hoa San Pai, ilmu pedang Fang Hai amat indah dan cepat Hanya bedanya apabila ilmu pedang Hoa San Pai mengutamakan tenaga im, sebaliknya ilmu pedang keluarga Fang ini mengutamakan tenaga yang Ketua ngelian Pak itu, Kim Tau Tian Yei, adalah murid dari Hek Hwa Aku Ibo, tentu saja kepandainya hebat Sayangnya, pada tahun-tahun terakhir ini Kim Tau Tian Li telah hidup dalam kesenangan, selalu menurutkan nafsu untuk mengejar kesenangan duniawi, sehingga dia malas untuk berlatih dan memperkuat tenaga dalamnya Sekarang menghadapi seorang tokoh ilmu pedang seperti Fang Hai, biarpun tak akan kalah dalam waktu singkat, juga amat sukar untuk mencapai kemenangan Pertempuran ini pun berlangsung makin hebat di ruangan itu Kue E Sin juga sudah mencabut pedangnya ketika Fang Tui yang merasa penasaran itu menyerangnya dengan pedang juga Tadinya Fang Tui hendak menangkap Kue E Sin hidup-hidup, maka dia bertangan kosong dan menggunakan ilmu yang amat dia andalkan, yaitu ilmu tangkap Kim Najiu Siapa kira, Kue E Sin selalu mampu membuyarkan ilmu ini dengan pukulan-pukulan Pelek Jiu, semacam ilmu pukulan Kun Lun Pai yang dasyat sekali Desakan-desakan ilmu tangkap itu selalu didesak mundur oleh pukulan Pelek Jiu, bahkan dia sendiri yang terancam bahaya, maka dia lalu mempergunakan pedang Kue E Sin juga seorang ahli pedang Kun Lun Pai, maka pertempuran ini pun hebat sekali Tiba-tiba Kim Tau Tian Li mengeluarkan suara bersuit panjang sekali Li Moi, kau jangan mencelakai mereka Kue E Sin menegur lalu berkata nyaring, Jiwi Fang Nghyong, harap sudah hipertempuran ini dan pergilah Jiwi, kalian, dengan aman Akan tetapi dua orang jago kawakan seperti dua saudara Fang itu, sekali bekerja mana mau berhenti setengah jalan Kini mereka malah mendesak semakin hebat dalam usaha mengalahkan musuh dengan segera dan dapat membawa Kue E Sin dari situ, baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati Tidak seperti Kue E Sin, mereka tidak tahu apa artinya suitan yang dikeluarkan oleh Kim Tau Tian Li tadi Kiranya suitan itu adalah tanda rahasia bagi ketua Ngolian Kau untuk memanggil anak buahnya Di mana ketuanya berada di situ pasti berkeliaran banyak para pembantunya yang setia Maka pada waktu itu, belasan orang tokoh Ngolian Kau memang sudah berkeliaran di sekitar rumah gedung tempat tinggal Kue E Sin Bersiap untuk menghadap sewaktu-waktu ketua mereka memanggil Akan tetapi sekali ini, walaupun kini Tau Tian Li bersuit sampai 3-4 kali, tidak ada seorang pun anak buahnya yang muncullah menjadi marah bukan main akan tetapi juga gelisah Selaka, pikirnya, kiranya dua orang kakek itu datang dengan banyak teman dan agaknya anak buahnya telah dirobohkan di luar Cepat dia mengeluarkan sebuah sapu tangan yang beraneka warna, sapu tangan sutra yang berbau harum sekali Pada saat itu, pedang Fang Hai sudah menyambar cepat ke arah leharnya Kim Tau Tian Li membuang tubuh ke kiri karena tak sempat menangkis lagi sehingga pedang meluncur di atas pundaknya Tangan kirinya yang mencabut keluar sapu tangan tadi bergerak cepat, serang kumbau yang amat harum menyambar Fang Hai mencium ganda yang harum luar biasa Seketika kepalanya terasa pening, pandang matanya berkunang Celaka Dia berseru dan berusaha mengerahkan luakannya untuk melawan hawa beracun itu Akan tetapi sia-sia saja Tubuhnya lingkung dan kakek gagah perkasa ini roboh terguling dengan pedang masih di tangan Kim Tau Tian Li tidak berhenti sampai di situ saja Cepat dia melompat ke dekat Fang Tui yang masih saling gempur dengan Kuei Sin sambil mengebutkan sapu tangannya Fang Tui juga tidak dapat menahan, roboh terguling dan tingsan Kim Tau Tian Li sudah menggerakkan pedang hendak membacok mati dua orang itu Namun Kuei Sin cepat berseru, jangan bunuh mereka Kiranya Kuei Sin tidak terpengaruh oleh racun itu, mengapa? Hal ini tidak aneh Sudah bertahun-tahun Kuei Sin berhubungan dengan Kim Tau Tian Li Tentu saja dia sudah banyak pula mengenal senjata-senjata rahasia wanita ini dan juga tahu bagaimana Kero menolaknya Kim Tau Tian Li amat marah Dua cacing tua ini datang hendak membunuhmu Masa sekarang kau melarangku membunuh mereka pedangnya masih tetap diayun hendak dibacokan Pada saat itu dari luar menyambar angin keras Dua sinar hitam melesat cepat mengenai dua buah lampu di dalam ruangan itu Seketika penerangan menjadi padam dan keadaan di dalam ruangan itu menjadi gelap bulita Eh haha, apa ini Kuei Sin berseru kaget Aduh Kim Tau Tian Li mengeluh dan roboh tanpa dapat bergerak lagi Ternyata Hiatsu, jalan darah, di tubuhnya sudah kena ditotok orang dalam kegelapan itu dan ia pun roboh tanpa bergerak lagi Kuei Sin merasa tangannya dipegang orang Cepat dia mengibaskan pegangan itu, tapi mendadak kedua tangannya lemas tak bertenaga lagi lapun sudah terkena totokan orang yang amat lihat itu Kemudian dia merasa tubuhnya melayang dan berada di atas punda orang yang memanggulnya Biarpun tubuhnya tidak mampu bergerak, pikiran Kuei Sin masih terang dan taulah dia bahwa dia telah dibawa lari orang Sudah diculik oleh seorang yang berkepandaian tinggi Berkali-kali orang yang memanggulnya itu meloncat tinggi, melalui genteng rumah orang dan akhirnya melompati tembok kota raja Orang ini terus lari keluar dari kota raja dengan kecepatan yang mengagumkan Adapun Fang Hai serta Fang Tui yang tadinya roboh pingsan dengan tangan masih mencengkeram gagang pegang masing-masing, merasa ada hawa dingin menyambar ke muka mereka Fang Hai lebih dulu siuman dari pingsannya lah merasa terheran-heran ketika mendapatkan dirinya telah berada di kebon belakang kelenteng tua Di mana dia dan adiknya bersembunyi selama bertugas di kota raja Dilihatnya Fang Tui juga menggeletak di rumput Pedang mereka terletak di situ pula Cepat Fang Hai menolong adiknya dan mereka berdua tiada habisnya terheran-heran bagaimana mereka yang tadinya roboh oleh hawa beracun Kim Tau Tian Li sekarang tahu-tahu sudah berada di kebon kelenteng dalam keadaan baik-baik saja Ahaha, tentu ada orang menolong kita, kata Fang Hai kagum T.W.A. Ko, jangan-jangan Kue E. Sin yang menolong kita Beberapa kali dia telah mencegah Kim Tau Tian Li membunuh kita Kiranya orang muda itu masih memiliki watak setia kawan terhadap orang Kang O Tapi kenapa dia terjerumus ke dalam lumpur kehinaan membantu pemerintah dan bersekongkol dengan iblis macam ketuan keolian kau itu? Fang Hai mengjeleng kepala Tak mungkin jika Kue E. Sin yang menolong kita, malah dalam hal ini terjadi sesuatu yang aneh Kalau Kue E. Sin yang menolong kita, bagaimana dia bisa tahu bahwa kita bermalam di tempat ini? Padahal tempat kita ini adalah rahasia kita sendiri Selain itu tidakkah kau lihat betapa Kue E. Sin sangat takut kepada Kim Tau Tian Li? Mana bisa dia menolong kita? Memang amat aneh, Fang Tui mengangguk-angguk mengerutkan kening Akan tetapi, tuaku, yang memikin aku hampir mati penasaran adalah gadis yang bernama Nonali itu Kau tentu tahu pula apa yang ku maksud, bukan? Tentu saja, dia boleh menyamar dengan bentuk bagaimanapun juga, tapi mana bisa dia mengubah matanya? Nonali adalah si dia itulah Hem, dia telah mengkhianati kita, memberi tahu kepada Kue E. Sin mengenai maksud kita Orang semacam itu mana bisa dijadikan kepercayaan Sing Hyong? Terang berbahaya sekali Dengan pengkhianatannya ini jelas membuktikan bahwa dia adalah seorang pengkhianat Seorang antek mongol tak bedanya seperti Kue E. Sin Biarlah kau lihat saja sikapku besok lusa malam pada saat kita bertemu dengan mereka Tiba-tiba Fang Tui yang tadi termenung menepuk pahanya Wah, kenapa aku sampai lupa? Apa maksudmu? Kakaknya bertanya Tuakku, terang bahwa tadi ada orang pandai menolong kita sehingga dalam keadaan pingsan di ruangan gedung Kue E. Sin kita bisa terbebas dari kematian Siapakah kau kira yang telah menolong kita tadi? Mana aku tahu? Aku pun pingsan seperti kau Tuakku, sudah lama kita mendengar bahwa dua orang pemimpin pejuang yang bertugas di kota raja Yaitu Jae Nghyong, pendekar kedua, dan si Nghyong, pendekar keempat, memiliki ilmu yang amat tinggi Apakah bukan mereka yang telah menolong? Ah, benar juga kata-katamu ini Yang menolong kita tentulah orang yang mengerti keadaan dan tugas kita Siapa pula kalau bukan mereka? Tapi yang manakah di antara kedua Nghyong itu? Dan siapa pula sebenarnya mereka ini yang selalu bekerja penuh rahasia? Dua orang kakak beradik itu berhadapan dengan sebuah rahasia Dan betapapun mereka memutar otak menduga-duga Tetap mereka tidak dapat memecahkannya